Pemirsa pemilu 2024 telah berlalu, namun ada aksi menarik yang dilakukan oleh Hani Fudin, warga desa Ambar Winangun, Kecamatan Ambal Kebumen, yang hendak melaksanakan nazarnya setelah calegnya terpilih menjadi anggota Dewan. Dirinya akan mengontel sepeda dari Kebumen menuju Jakarta. Hani Fudin, warga desa Ambar Winangun, Kecamatan Ambal Kebumen, tengah menjadi perbincangan karena aksi nekatnya. Pria berusia 36 tahun ini melakukan perjalanan sepeda ekstrim dari Kebumen menuju Jakarta sebagai bentuk nazar atas kemenangan Abdul Rauf, calon legislatif dari PKB yang didukungnya pada pemilu 2024 lalu terpilih menjadi anggota Dewan. Perjalanan sejauh kurang lebih 450 km dengan menggunakan sepeda tuanya ini bukan sekadar aksi spontan, namun Hani Fudin telah merencanakannya dengan matang bahkan jauh sebelum hari pencoblosan. Abdul Rauf sebagai anggota Dewan terpilih mengaku terharu dengan Hani Fudin, salah satu pendukungnya saat pemilu legislatif kemarin yang hendak melaksanakan nazarnya naik sepeda pulang pergi sampai Jakarta. Dirinya pun berharap ada penghargaan dari DPP-PKB kepada kadernya yang dari daerah. Mas Hanif yang sudah nadar mau ke Masjid Istiklal untuk sejujurnya syukur. Asalnya dari saya sangat terharu dan nanti akan saya sampaikan ke Ketua DPC, biar Ketua DPC nanti menyampaikan sampai DPP supaya memberikan apresiasi yang tinggi atau penghargaan yang maksimal. Mas Hanif, terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Terus balik lagi ketemu dengan anak istri. Yang jelas, saya sangat bangga mempunyai calon-calon kader DPP-PKB. Terima kasih. Sementara itu Hanifuddin mengatakan ingin mengontel sepeda ke Masjid Istiqlal untuk sujud syukur dalam rangka melaksanakan nazar setelah calonnya terpilih menjadi anggota DPRD Kebumen. Menurut Hanifuddin, hal ini merupakan wujud rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk persiapan selain bekal di perjalanan, juga memastikan sepedanya dalam kondisi baik serta bekal perlengkapan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Persiapannya apa? Pertama, perlengkapan, pakaian, sarung, sajada, dan lain-lain. Terus, buat matras, buat tidur. Ambarinangun. Ambarinangun ya? Ambarinangun ya. Kampungnya? Kupungnya Leterlor. Leterlor. RT2, RW1. Usia kurang lebih 35-36 lah. Abdul Rauf yang merupakan caleg terpilih PKB untuk DPRD Kabupaten Kebumen 2024-2029 dari Dapil Kebumen 7 yang meliputi kecamatan Padureso, Perembun, Bonorowo, Mirit, dan Ambal. Pada pemilu 14 Februari 2024 lalu telah berhasil meraih 6.842 suara dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapilnya. Dari Kebumen, Pariyanto, Banyumas TV melaporkan.